Selama operasi menumbing yang dilakukan sejak tanggal 20 hingga 31 Maret yang lalu, Polres Bangka Tengah berhasil mengungkap 5 kasus target operasi yang terdiri dari kasus perjudian, curat, curas, miras, dan perbuatan asusila yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka Tengah. Sementara itu untuk kasus non-target, Polres Bangka Tengah berhasil mengungkap 2 kasus narkotika, curat, miras, dan kekerasan seksual. Dari 10 kasus yang berhasil diungkap, Polres Bangka Tengah berhasil mengamankan 10 orang tersangka dan telah diamankan di ruang tahanan MAPOLES Bangka Tengah guna penyelidikan lebih lanjut. Tanggal 1 April atau 12 hari, dan dari pelaksanaan operasi pekat, Polres Bangka Tengah diberikan target 5 TO dan 1 non-TO. Namun dalam pelaksanaan operasi pekat menumbing 2023, Polres Bangka Tengah dapat mengungkap sesuai dengan target dan melebihi. Jadi 5 yang menjadi target operasi dapat kita ungkap, dan 1 target non-target operasi kita juga bisa ungkap, namun ditambah dengan 4 non-target operasi. Sementara itu untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polres Bangka Tengah seperti minuman keras, narkoba, dan barang bukti lainnya juga turun diamankan di MAPOLES Bangka Tengah. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan.